selamat menikmati kebaikannya Persaingan antar lini di tim PSM Makassar Kian Sengit pada posisi gelandang bertahan munculnya Akbar Tanjung membuat pemain senior Rashid Bakri perlahan tersingkir saat ini Rashid Bakri lebih banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan dirinya baru diturunkan pada babak kedua terkadang juga mantan pemain timnas Indonesia ini tak mendapat menit bermain sama sekali dalam satu pertandingan demikian juga dengan lini belakang disana ada Erwin Gutawa yang tahun lalu menjadi tumpuan utama musim ini posisinya diambil Ali Agung Manan bergantian dengan Syafruddin Tahar di posisi sayap kemunculan bintang muda Muhammad Zaki membuat Rizky Eka menepi ia bahkan baru satu kali tampil selama 90 menit saat PSM Makassar melawan Persis Solo kini posisi Rizky Eka di PSM Makassar kian terancam pasalnya winger lincah lainnya Vivi Asrizal telah pulih dari cedera dan siap untuk diturunkan pada putaran 2 BRI Liga 1 2022 dengan pulihnya maka Vivi dipastikan akan kembali ke PSM Makassar dan siap mengarungi putaran kedua BRI Liga 1 musim ini manajemen PSM Makassar membeberkan jika sang pemain telah dinyatakan pulih maka dapat kembali bergabung dengan tim pemain yang cedera kita beri kesempatan untuk perawatan termasuk operasi ketika betul-betul sudah pulih maka akan kembali dalam skuad ungkap komisaris utama PSM Makassar Munafri Arifuddin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.